Halo guys welcome back to channel Oke jadi di video kali ini gue akan ngasih tahu kalian gimana cara untuk mengatasi yaitu tidak bisa melihat dari skin-skin temen kalian atau musuh kalian di lobby gamenya atau di dalam gamenya di mode apapun ya dan juga tidak bisa menggunakan dari skin-skin kalian atau bandel-bandel kalian koleksi-koleksi kalian di game free firenya nih Nah jadi disini buat kalian yang mengalami masalah tersebut atau nggak suka dengan masalah ini itu ya agak enggak asik ya mainnya kalau nggak bisa ngelihat dari skin-skin temen kalian atau musuh kalian atau semuanya di dalam gamenya tersebut gosongan nih Nah jadi disini gue akan ngasih tahu kalian gimana cara untuk ngatasinnya agar semuanya balik normal lagi agar kalian bisa bisa melihat lagi seluruh dari skin-skin nya di dalam gamenya entah itu di temen kalian atau musuh kalian ya Nah jadi disini ada tiga hal yang bisa menyebabkan dari hilangnya dari bandel-bandel kalian atau tidak bisanya kalian melihat dari skin-skin di dalam gamenya atau di lobby-nya di sini ada tiga hal Nah jadi disini yang pertama atau penyebab yang pertama yaitu kalian bisa cek dulu dari downloadan data resources kalian atau data file-file data daleman game kalian ya Nah jadi cara untuk melihat dari data resources kalian udah ke download atau belum disitu kalian bisa lihat dari karakter kalian aja ya atau dari lobby kalian aja misalnya ada bandel yang tidak bisa kalian gunakan di lobby-nya seperti ini atau tidak bisa kalian lihat disitu dari resources atau data resources kalian ada yang belum selesai ke download atau downloadannya belum selesai ya Nah jadi disini untuk cara untuk melihatnya apa sudah selesai atau belum disitu kalian bisa masuk ke download center ya nah caranya itu kalian bisa lihat di atas karakter kalian di layar HP kalian paling atas disitu ada lingkaran putih tuh lingkaran putih di sebelah kartu diamond itu nah disitu kalian bisa lihat atau kalian bisa klik aja dari lingkaran putih tersebut disini kalian langsung masuk ke download center ya ini yang disebut dengan data resources nih Nah jadi disini di download center ini ada banyak file ya atau ada banyak data nih disini kalian bisa lihat dan disini yang paling utama untuk lihat dari bandel-bandel kalian agar dari skin-skin kalian bandel-bandel kalian bisa kalian gunakan dan juga bisa kalian lihat di dalam game nyantai itu di temen kalian atau musuh kalian disitu kalian bisa lihat yang file yang outfit dan collection ya ini dia yang barisan kedua paling bawah ini dia kalian selesai disini ada enam item ya Nah jadi ini dia yang harus atau yang paling penting kalian harus selesaikan dari downloadannya karena disini banyak banget dari yaitu skin-skin dari baju-baju kalian atau outfit-outfit kalian bandel-bandel kalian skin-skin senjata kalian emote kalian dan juga dari koleksi kalian ya di sini kalian bisa lihat itu kan ada outfit baru outfit tar baru ada outfit klasik dan koleksi skin senjata ada koleksi emote dan animasi dan koleksi lainnya Nah jadi ini dia yang wajib kalian selesaikan dari downloadannya ya jika dari file-nya ini ada yang kurang maka disitu di dalam gamenya atau di kalian kalian sendiri tidak bisa menggunakan beberapa bandel atau tidak bisa melihat beberapa bandel di lobby atau di dalam gamenya antara itu di temen kalian atau musuh kalian nah disini kita masuk ke penyebab yang kedua yaitu disini dari kualitas grafik game freefire kalian Nah jadi disitu digi freefire ini ada pilihan tiga pilihan grafik ya yaitu ada smooth standar dan ada yang Ultra nih Nah jadi di sini kalian bisa cek dari grafiknya itu di pengaturan atau setelan di game freefire kalian kalian bisa klik aja itu logo Gerigi di pojokan layar HP kalian di sebelah kanan tuh ya di sebelah dari logo baterai tersebut ini dia Oke jika kalian udah masuk di pengaturan lalu disini kalian bisa pilih yang tampilan dia kalian udah masuk di tampilan di sini kalian bisa lihat ini ada yang di paling atas di situ ya di sini yang ada grafik kalian bisa lihat di barisan paling atas di sini karena gua gunakan freefire Max maka di sini ada empat pilihan tapi misalnya kalian gunakan freefire yang biasa di situ cuma ada tiga pilihannya karena disini gua gunakan aplikasi freefire Max makanya ada empat nih Nah jadi disini yang harus kalian gunakan di sini minimalnya adalah standar ya jika kalian gunakan yang dibawa standar disitu dari skin kalian ada yang beberapa tidak bisa kalian gunakan atau tidak bisa kalian lihat ya yang pastinya enggak bisa kalian lihat entah itu di teman kalian atau musuh kalian di dalam gamenya mode apapun tuh dan juga sama ya sama skinnya intinya seluruhnya tuh jadi gosong semua ya di dalam gamenya tuh entah di temen kalian atau di musuh kalian jika kalian gunakan grafik yang sempur ya atau yang ini nih Nah ini grafik yang paling rendah nih jangan kalian gunakannya tapi misalnya buat kalian yang memang HPnya berat atau HPnya ngeframe jika kalian gunakan yang di atas semut contoh seperti standar apalagi yang Ultra apalagi yang Max gitu kan jadi disini kalian enggak papa gunakan semut asalkan main kalian tetap lancar nggak apa-apa kalian tidak bisa melihat dari skin atau bandul temen kalian atau musuh kalian intinya HP kalian enggak ngeframe ngeframe ya hanya untuk melihat dari skin-skin teman kalian atau musuh kalian tuh tapi di sini buat HPnya yang agak bagus atau agak kuat gitu kan untuk gunakan grafik yang di atas semut contoh seperti standar atau Ultra bahkan ke Max kalian bisa pilih aja ya intinya disini kalian jangan gunakan yang semut jika kalian tidak mau dari skin-skin temen kalian atau musuh kalian tidak bisa dilihat di dalam gamenya Oke jadi disini kita masuk ke penyebab yang ketiga atau penyebab yang terakhir yaitu disini penyebab yang ketiga yang saat ini sering banget nih dialami para player player game Free Fire atau yang Max atau yang biasa yaitu selalu hilangnya dari data OBB atau data resource sekalian di game Free Fire kalian Nah jadi maksudnya tuh gimana karena sekarang kan buat kalian para pengguna HP Android disini khususnya para pengguna HP Android sekarang ada yang namanya adalah versi Android 11 atau 12 tuh Nah jadi disini buat kalian yang gunakan versi 11 atau 12 dari dari Android kalian yang udah upgrade gitu kan jadi 11 atau 12 disitu dari HP kalian atau dari hand Android kalian tidak lagi bisa menyimpan yang namanya data OBB dari aplikasi manapun termasuk dari aplikasi Free Fire ya walaupun disitu kalian udah download dari data OBB nya gitu kan sampai full Pak tapi pada keesokan harinya lagi kalian login lagi ke gamenya bakalan balik nol lagi tuh makanya disitu itu jika dari data resources atau data OBB nya nol yang pastinya dari skin-skin kalian atau bandel-bandel kalian pasti tidak bisa digunakan ya atau tidak bisa kalian lihat di dalam gamenya entah itu di musuh kalian atau di temen kalian tuh Nah jadi disitu kalian bisa download lagi gitu kan dari data resourcesnya yang ini ya data resources yang ini sampai full yang utama itu yang outfit dan collection tuh Nah jika kalian download full maka balik normal lagi tuh tapi disini buat kalian yang udah lelah sama selalu kehapusnya atau selalu hilangnya dari data resources kalian atau data OBB kalian kalian bisa aja gitu kan tonton tutorial gue yang sebelumnya atau konten gue yang sebelumnya yang gimana cara untuk mengatasi dari selalu hilangnya data resources atau data OBB di game Free Fire yang terbaru ya kalian bisa tonton aja dari tutorialnya atau caranya dijamin berhasil ya Nah jadi disini buat kalian yang malas untuk nyari videonya di channel ku disini kalian langsung bisa aja kunjungin dari link atau kalian bisa lihat atau kalian bisa klik link yang ada di kolom komentar di video kali ini karena itu ada link video dari tutorial yang tadi gua sebutin itu gimana cara untuk ngantasin data resource atau data OBB yang selalu hilang di HP Android ya atau ponsel Android nih Oke makasih nonton itu tadi gimana cara untuk mengatasi setidak bisa melihat dari skin-skin temen kalian atau bandel-bandel temen kalian atau musuh kalian di dalam gamenya di game Free Fire terbaru Free Fire Max atau yang biasa ya Oke makasih kalian nonton bertemu lagi di video selanjutnya bye bye